Kitab Yosua, Pasal 21 Kota-kota orang Lewi Lalu para pemimpin suku Lewi datang ke Silo untuk berunding dengan Imam Eleazar dan Yosua Putranun dan para pemimpin berbagai suku Israel. Tuhan memberi perintah kepada Musa agar memberikan kota-kota kepada kami, orang-orang Lewi, untuk tempat tinggal kami dan juga padang rumput untuk ternak kami. Kata mereka. Maka mereka pun diberi beberapa kota yang baru ditaklukkan berikut padang rumputnya. Beberapa orang Imam dari Bani Kehat, yaitu dari suku Lewi, keturunan Harun, diberi 13 kota dari suku Yehuda, suku Simeon, dan suku Benyamin. Keluarga-keluarga lain dari Bani Kehat itu diberi 10 kota dari wilayah suku Efraim, suku Dan, dan dari setengah suku Manashe. Bani Gerson menerima 13 kota yang ditentukan dengan membuang undian suci di daerah Basan. Kota-kota itu diberikan oleh suku Isakhar, suku Asher, suku Naftali, dan setengah suku Manashe. Bani Merari menerima 12 kota dari suku Ruben, suku Gad, dan suku Zebulon. Demikianlah perintah Allah kepada Musa itu ditaati, dan kota-kota serta padang-padang rumput itu ditentukan dengan membuang undian suci. Yang pertama-tama menerima pembagian itu ialah para Imam keturunan Harun, yaitu salah satu kaum dari Bani Kehat dari suku Lewi. Suku Yehuda dan suku Simeon memberikan kepada mereka 9 kota dengan padang rumput di sekitarnya, yaitu Hebron, di daerah pegunungan Yehuda, sebagai kota perlindungan. Kota itu juga disebut Kiryat Arba. Arba adalah ayah enak. Sedangkan padang rumput di luar kota itu serta desa-desa di sekitarnya telah diberikan kepada Kaleb Putra Yefune. Suku Benyamin memberikan kepada mereka keempat kota berikut ini dengan padang rumput di sekitarnya, Gibeon, Geba, Anatot, dan Almon. Jadi semuanya ada 13 kota yang diberikan kepada para Imam keturunan Harun dengan padang rumput di sekitarnya. Kaum-kaum lain dari Bani Kehat menerima empat kota dengan padang rumput di sekitarnya dari suku Efraim. Sihem, sebuah kota perlindungan di daerah pegunungan Efraim, Gezer, Gibzaim, dan Bethoron. Empat kota berikut ini dengan padang rumput di sekitarnya diberikan oleh suku Dan. Setengah suku Manashe memberikan kota Ta'anak dan kota Gatrimon dengan padang rumput di sekitarnya. Jadi ada 10 kota dengan padang rumputnya yang diberikan kepada sisa Bani Kehat. Keturunan Gerson, Bani lain dari suku Lewi, menerima dua kota dengan padang rumputnya dari setengah suku Manashe, Golan, Dibasan, sebuah kota perlindungan, dan Beestera. Suku Isakhar memberikan empat kota dengan padang rumputnya, Kishon, Dobrat, Yarmut, dan Enganim. Suku Asher memberikan empat kota dengan padang rumputnya, Misal, Abdon, Helkat, dan Rehob. Suku Naftali memberikan Kadesh di Galilea, sebuah kota perlindungan, Hamot Dor, dan Kartan. Jadi ada 13 kota dengan padang rumputnya yang diberikan kepada Bani Gerson. Sisa keturunan Lewi, yaitu Bani Merari, telah diberi empat kota dengan padang rumputnya oleh suku Zebulon, Yogneam, Karta, Dimna, dan Nahalal. Suku Ruben memberikan kepada mereka empat kota dengan padang rumputnya, Bezer, Yahas, Kedemot, dan Mefaat. Suku Gad memberikan kepada mereka empat buah kota dengan padang rumputnya, Ramot, sebuah kota perlindungan, Mahanaim, Heshbon, dan Yaezer. Demikianlah Bani Merari dari suku Lewi telah diberi dua belas kota. Jumlah kota dengan padang rumputnya yang diberikan kepada orang-orang Lewi menjadi empat puluh delapan buah. Damai Sejahtera di Negeri Perjanjian Dengan cara ini Tuhan memberikan kepada Israel semua tanah yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, lalu mereka memasukinya, menaklukkannya, dan tinggal di Seto. Dan Tuhan memberikan damai Sejahtera kepada mereka seperti yang telah dijanjikannya, dan tidak ada musuh yang dapat mengalahkan mereka. Segala sesuatu yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka telah digenapi dan menjadi kenyataan.